baik welcome back selamat datang kembali di video kita berikutnya ya di video pelajaran kita berikutnya but for it is usually I never forget to greet all of you good morning good day good afternoon and good evening for all of you I hope all of you are still in a good condition in this time ya sihatkan harusnya jadi eh Hai Nau misalkan sini our material in chapter 2 about disagree or disagree atau agree disagree nah jadi berbicara mengenai agree or disagree mungkin sudah tahu ya apa artinya agree awalnya disagree saya kira-kira nah tapi sebelumnya saya ingatkan ya langsung disediakan dengan catatannya dan latihannya langsung dicatatkan lah ya cepat agree or disagree setuju atau tidak setuju pernah setuju sama dengan tidak setuju pasti pernah ya I'm sure every time ya you can say agree or disagree X kita lanjutkan ya Nah setuju atau persetujuan atau serius dengan agreement ya ungkapan ini digunakan ketika kita ingin menunjukkan rasa setuju yang teramat sangat benar-benar setuju atau seratus persen setuju berikut adalah ungkapan-ungkapan yang sering digunakan jadi kalau agreement itu memang benar-benar kita harus yang namanya seratus persen setuju ya jadi contoh yang kata ungkapan ya some expression that you can say to express agreement number one I agree with you ya saya setuju denganmu kemudian pasangannya I disagree with you nah kalau ada ya saya setuju denganmu maka pasangannya saya saya tidak setuju denganmu ya you are right kalau benar I'm not sure saya tidak yakin I agree completely saya sangat setuju I think it's not as difficult as saya rasa itu tidak sesulit ya I'm not sure that I agree with you saya tidak yakin bahwa saya setuju denganmu exactly you are perfectly right tepat sekali kamu sungguh benar I could not agree with you more saya tidak bisa percaya denganmu lebih ya precisely ya dengan yakin atau dengan pasti exactly tepat sekali you are right kamu benar absolutely mutlak sekali she is right dia benar you are perfectly right kamu sangat benar atau kamu sungguh benar I am with you saya denganmu ya no doubt about it tidak ragu lagi mengenai itu ya this are some expression that you can use how to express agreement ya if there is someone ask your agreement you can choose which one do you like to express your agreement ya ya even though here we combine some of to to show expression ya sorry to show agreement ya kadang kita campur sini sebenarnya ini ya ada ada yang agree ada yang tidak agree ya ada yang setuju sama ada yang tidak setuju next don't forget to write down oke nah tidak setuju disagreement nah disagreement ini eh ungkapan yang kita gunakan atau eh eh ungkapan yang dikatakan untuk menunjukkan ya penolakan yang kasar ya penolakan yang kasar ya penolakan yang kasar artinya benar-benar tidak setuju ya jalan ini I think you are wrong saya rasa kamu salah of course not tentu saja tidak that's absurd tidak masuk akal I am sorry that is out of question saya minta maaf Hai saya minta maaf itu di luar jangkauan ya I say the exact opposite saya eh tidak bisa mengatakan ya atau saya mengatakan pendapat yang berlawanan no way tidak sama sekali that's ridiculous tidak masuk akal atau tidak nyambung I totally disagree saya sungguh tidak setuju ya this is some ways how to express disagreement ya saya kira-kira menunjukkan beberapa ya ketidaksetujuan contoh kalimat agree and disagree ya number one I think Valentino Rossi is really an incredible writer okay number two sorry bro I don't think so number three hey VZ what do you think about Jokowi number four I love that movie so number five I am so sorry VZ I think you are wrong that movie was so boring I totally disagree with you VZ I totally disagree with you VZ the plot is so flat sorry the plot is so flat you know I think it made all of the viewers sleep when they watch it number six I think Sushi and Mei Mei like watching Upin and Ipin the movie number seven I believe that Santi and Mei-chan like watching Upin and Ipin but I'm not sure they that their boyfriends like too number eight hey bro look at my new Harley division it's so luxurious isn't it number nine exactly you are perfectly right if it's one of the most powerful bikes in the world number 10 I believe Taufik Hidayat has a secret plan to win the final game but this coach is not sure about about his plan ya this is some example about degree or disagree okay there are 10 sentence ya in this sentence ya each head sentence have shown ya some expression about degree or disagree jadi semuanya kalimat ini sudah menunjukkan atau sudah di sudah berisi mengenai penuhnya ungkapan-ungkapan negeri dan disagree so from here your job is translate now ya translate now jadi tugasmu sekarang adalah menerjemahkan kalimat-kalimat ini bisa kira-kira jadi saya ulangi terjemahkan lah atau translate all the sentence number one two three four five six seven eight nine ten terjemahkan lah semuanya ya kemudian underline ya dan kemudian garis bawah hilang nanti ungkapan yang menunjukkan setuju atau tidak setuju ya saya ulangi terjemahkan semuanya ya terjemahkan dia baris per baris kemudian garis di bawah hilang nanti ungkapan-ungkapan yang menunjukkan agree or disagree contoh ya I think Valentino Rossi is really an incredible writer I think ya Valentino Rossi is really an incredible writer nah kira-kira disini ada nggak yang menunjukkan disini setuju atau tidak setuju oke kalau saya tidak ada tidak usah ya kalau kalau tidak ada disitu kata menunjukkan agree atau disagree nggak usah tinggalkan saja ya contoh kemudian nomor 2 sorry bro I don't think so ya kemudian di sini number three saya ambil salah satu yang apa ini number five I'm so sorry I think you are wrong I think you are wrong ini menunjukkan salah satu ketidaksetujuan akan nanti setelah terjemahkan dari bawah hilang disini I think you are wrong apa kira-kira artinya ini I think you are wrong ya apakah artinya saya pikir kamu terong atau yang lain I don't know ya make by your own words buatlah menggunakan kata-katamu sendiri oke segera-gera I think that's all our material for today or our material for from this video see you in the next video bye-bye selamat menikmati